Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada video kali ini saya akan menjelaskan sudi kasus modul 2 regresi linear statistika industri 2 jadi regresi linear terbagi menjadi 2 yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda ini langsung saja ke contoh soal sudi kasus untuk regresi linear sederhana fitur BMKG merilis data ketinggian lokasi dari permukaan laut dalam satuan M dan tekanan udara dalam satuan MB sebagai berikut ini datanya berapat 32 data selanjutnya soalan yang pertama adalah tentukanlah persamaan regresi linear dari data tersebut untuk memprediksi nilai dari tekanan udara jadi pertama-tama kita perlu mencari nilai dari beta 0 dan nilai dari beta 1 untuk mendapatkan persamaan regresi linearnya rumus dari beta 1 itu sendiri adalah B1 sama dengan SXY per SXX atau seperti ini selanjutnya rumus dari beta 0 adalah rata-rata nilai dari Y atau Y bar dikurang dengan beta 1 dikurang rata-rata nilai dari X atau X bar jadi kita perlu menghitung parameter-parameter ini terlebih dahulu untuk menentukan nilai dari beta 1 untuk menghitungnya kita dapat menggunakan tabel seperti ini pertama nilai dari XI telah kita dapatkan YI telah kita dapatkan dan kemudian nilai dari XI kuadrat yaitu XI dikali YI XI dikali XI dan YI kuadrat yaitu YI dikali YI dan XI YI yaitu XI dikali YI nah selanjutnya kita lakukan untuk ke seluruh ke 30 buah data kemudian kita totalkan menggunakan sub selanjutnya setelah kita dapatkan kita buat tabel parameter untuk mempermudah perhitungan nantinya yang pertama kita butuh data nnya yaitu jumlah data sebab 30 kemudian sigma XI setelah kita dapatkan juga sampai dengan sigma XIYI juga setelah kita dapatkan kemudian rata-rata nilai dari X tepat kita hitung dengan mudah menggunakan rumus average begitu pun juga dengan rata-rata nilai dari Y nah setelah seluruh parameter kita ketahui kita dapat menghitung nilai dari X XI dengan rumus sebagai berikut rumus dari X XI adalah sigma dari YI dikali XI dikurangi dengan sigma YI dikali sigma XI per n sehingga didapatkan nilainya 842 kemudian rumus dari X XI adalah sigma dari XI kuadrat dikurang sigma dari XI yang dikuadratkan per n nah sehingga didapatkan nilainya sebesar 801,9 gram nah kemudian untuk menghitung nilai dari beta 1 nya cukup dengan S XI per S XI kan nilainya itu 1,05 selanjutnya kita dapat menghitung nilai dari beta 0 itu rata-rata nilai dari Y dikurangi dengan beta 1 dikali X bar atau rata-rata nilai dari X jadi kita dapatkan nilai beta 0 adalah 792,34 jadi ini kita dapat membuat persamaan regresi nirnya sebagai berikut setelah itu kita dapat lanjut ke persoalan B yaitu tentukan nilai koefisien determinasi dari model tersebut jadi disini kita lihat rumusnya koefisien determinasi itu atau r2 sama dengan 1 dikurang SSE per SST nah SST itu sendiri sama dengan SYY atau rumusnya sebagai berikut dan SSE sendiri adalah sigma dari YI dikurang YI topi kemudian dikuadratkan nah pertama kita hitung nilai dari SYY kita telah mengetahui nilai dari sigma YI kuadrat dan sigma YI dan sigma YI langsung saja kita lakukan perhitungan nah selanjutnya kita berikan nilai dari SYY selanjutnya menghitung nilai dari SSE nah untuk menghitung nilai SSE kita perlu menghitung nilai YI topi untuk ke-32 data disini menggunakan persamaan linear yang telah kita dapatkan tadi kemudian lakukan untuk keseluruhan data nah setelah itu dapat kita hitung nilai dari YI dikurang YI topi kemudian dikuadratkan seperti ini lakukan perhitungan untuk semua data kemudian ditotalkan nah total nilai dari total ini akan menjadi nilai dari SSE nah setelah itu dapat kita hitung nilai dari S2 nya yaitu 1 dikurang SSE per SST dan dapatkan nilai R2 nya atau koefisien determinasinya sebesar 0,7425 atau maksud dari nilai ini adalah variable terikat YI atau tekanan udara dipengaruhi oleh variable bebas SI atau ketingan lokasi sebesar 74% sementara sisa persenannya dipengaruhi oleh nilai dari tekanan udara ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diperhitungkan pada persamaan reaksi linear ini atau errornya selanjutnya kita dapat lanjut ke soal C itu tentukan selang kepercayaan dan selang perisi dari YI ketika X nya sama dengan 205 jadi kita dapat menurunkan estimasi titik ini simbol dari estimasi titiknya dua simbol yang berbeda tapi artinya sama dari ketika X nya sama dengan 205 maka menggunakan persamaan reaksi yang didapatkan akan didapatkan nilai dari Y nya adalah 107,74 yang merupakan estimasi titiknya kemudian kita dapat menghitung estimasi intervalnya menggunakan rumus berikut untuk selang kepercayaan atau untuk selang kepercayaannya disini kita perlu mengetahui beberapa data yaitu pertama estimasi titiknya setelah kita dapatkan yang ini dikurangi T alpha per 2,N kurang 2 atau nilai dari distribusi T ketika alpha per 2 dan derajat kebebasannya N kurang 2 kemudian nilai dari standar error dari estimasi titiknya nah untuk kemudian untuk menghitung nilai standar error ini rumusnya adalah akar dari var varians jadi rumus dari varians itu sendiri adalah sebagai berikut akar dari varians ini rumusnya seperti ini jadi kita perlu menghitung nilai variansnya terlebih dahulu nah jadi kita perlu beberapa parameter yang perlu diketahui yang pertama itu adalah estimasi titiknya sudah nilai alpha nya nilai dari n nilai dari distribusi T dengan rumus seperti ini menggunakan T inverse selanjutnya nilai dari SSE setelah kita hitung tadi kemudian nilai dari varians kodratnya ini varians dari regresi dari persamaan regresinya dapat dicari dengan rumus seperti berikut nah setelah itu dapat kita selanjutnya kita juga perlu menghitung nilai dari SSX dan setelah kita hitung juga tadi selanjut tata-rata nilai X setelah kita hitung juga nah setelah itu kita dapat menghitung nilai dari SA atau nilai dari standar errornya dengan rumus sebagai berikut nah setelah kita dapatkan nilai dari standar errornya kita dapat menghitung batas bawah yang ini dan batas atas dari selang kepercayaannya itu 1006 sampai dengan 1009 nah selanjutnya kita dapat menghitung selanjut ke regresi atau ke selang prediksinya cara yang sama sebenarnya caranya sama dengan perhitungan selang kepercayaan akan tetapi menggunakan rumus yang sedikit berbeda jadi ini rumusnya ini kurang lebih parameter yang dibutuhkan untuk menghitung selang prediksi ini sama dengan parameter yang kita butuhkan untuk menghitung selang kepercayaan jadi kita cukup mengambil data dari selang predikan tadi itu ini alfanya nilai nnya nilai t alfanya sx varian nya kemudian nilai rata-rata nilai x dan dapat langsung kita hitung batas bawah dan batas atasnya ini kita lihat selang prediksi memiliki rentang lebih besar 1000 sampai dengan 1014 mencari selang kepercayaannya hanya 1006 sampai dengan 1009 oke selanjutnya kita dapat lanjut ke regresi linear berganda oke ini merupakan contoh studi kasus dari regresi linear berganda yaitu suatu studi dilakukan untuk mengetahui pengaruh oktan bahan bakar yang digunakan dan jarak tempuh yang telah diluai mobil odometer terhadap konsumsi bahan bakar per liter data dari 5 buah kendaraan dengan jenis yang sama disesihkan sebagai berikut jadi yang menjadi pembedaan regresi linear sederhana dan berganda adalah untuk regresi linear berganda variable x atau variable terbebasnya lebih dari 1 disini kita memiliki 2 variable bebas yaitu oktan dan nilai dari odometernya kemudian disini variable terikatnya atau y nya adalah konsumsi bar bakar persatuan kilometer per liter ini datanya kemudian untuk persoalannya adalah tentukan persamaan regresinya oke untuk persamaan umum regresi ini berganda dapat lihat sebagai berikut yaitu ada nilai dari beta 0 kemudian beta 1 atau koefisien regresi untuk x1 beta 2 dan seterusnya tergantung dengan jumlah variable bebasnya disini kita memiliki 2 variable bebas berarti kita perlu mengetahui nilai dari beta 0 beta 1 dan beta 2 nah selanjutnya untuk menghitung nilai dari beta 0 beta 1 dan beta 2 kita menggunakan ordinary least square jadi OLS ini terbagi dapat diselesaikan dengan 2 pendekatan yang pertama adalah menggunakan matrix yang kedua adalah dengan cara yang umum digunakan yang pertama saya akan menjelaskan menggunakan matrix pertama dapat kita lihat disini jika dituliskan dalam bentuk matrix persamaan regresi ini akan menjadi sebagai berikut kalau kita lihat disini matrix Y yang ini kemudian matrix X nya untuk matrix X pada kolom kiri yang paling kiri kita berikan nilai semuanya 1 seperti ini selanjutnya nilai dari beta nya dan nilai dari error nya nah untuk menghitung nilai dari beta dapat kita lihat rumus yang ini beta sama dengan inverse dari A inverse dari matrix A dikali G atau sama dengan X transpose X yang di inverse kan dikali dengan X transpose yang telah dikalikan dengan Y nah jadi pertama kita akan menentukan nilai dari X transpose terlebih dahulu caranya karena matrix X ini adalah matrix 5 dikali 3 maka hasil transpose nya akan menjadi 3 dikali 5 itu 3 baris dan 5 kemudian kita tekan disini lalu kita buat rumus seperti ini transpose lalu kita tekan ctrl shift enter maka akan kita dapatkan nilai dari X transpose nya selanjutnya kita juga perlu menghitung nilai dari X transpose dikali X nah X transpose sendiri adalah matrix 3 kali 5 dan X adalah 5 kali 3 maka hasilnya ini adalah matrix 3 kali 3 kita block sel 3 kali 3 kemudian tekan disini nah untuk melakukan perkalian matrix kita dapat menggunakan rumus M more nah jadi yang pertama kita klikkan seperti ini lalu kita lakukan cara yang sama yaitu ctrl shift enter nah selanjutnya kita perlu menghitung X transpose y gunakan cara yang sama karena X transpose 3 kali 5 dan 5 kali 1 maka hasilnya adalah 3 kali 1 nah lakukan cara yang sama selanjutnya ini kalau tidak ditekan ctrl shift enter maka seperti ini to error nah selanjutnya kita dapat menghitung inverse nya inverse dari X transpose X caranya sama seperti tadi karena inverse akan menghasilkan besar matrix nya sama maka tetap 3 kali 3 dan tekan kita dapat menggunakan rumus minverse atau M inverse kemudian tekan lagi ctrl shift enter nah setelah itu kita telah dapat menghitung dari B atau beta itu dengan mengalihkan X transpose X yang telah diinversekan dikali dengan X transpose Y dan dapatkan nilai dari beta nolnya yaitu min 17 beta 1 0,39 dan beta 2 0,14 dan terdapat membuat persamaan regasi indernya sebagai berikut nah selanjutnya kita ada dengan pendekatan biasa jika kita jika kita tidak memiliki spreadsheet atau Microsoft Excel maka akan sangat menyulitkan untuk melakukan perhitungan matrix seperti ini maka kita dapat menggunakan cara yang ini jadi kita lihat disini untuk menghitung nilai dari betanya kita dapat membuat persamaan sistem persamaan linear nah jadi disini ketentuannya nah dengan mengikuti ketentuan ini maka kita akan mendapatkan 3 buah persamaan karena kita memiliki 2 variable bebas dan 1 variable terikat maka akan ada beta 0 beta 1 dan beta 2 yang perlu kita ketahui maka kita akan memiliki 3 persamaan nah ini persamaan 1 persamaan 2 dan persamaan 3 nah untuk melengkapi nilai-nilainya kita perlu tentu saja perlu menghitung nilai dari n sigma x1i sigma x2i dan seterusnya sampai semuanya terlengkapi sehingga kita akan mendapatkan persamaannya nanti nah jadi untuk menghitung nilai dari sigma-sigma ini kita lakukan cara yang sama seperti regresi sederhana tadi nah disini kita lihat menghitung pertama nilai dari x1i kuadrat x2i kuadrat i kuadrat x1i dikali x2i dan seterusnya kemudian kita totalkan seperti yang tadi kemudian kita juga buatkan tabel parameter seperti tadi untuk memudahkan perhitungannya nah setelah kita mendapatkan 3 buah persamaan sebagai persamaan 1 P1 P2 P3 jadi kita telah dapat menentukan nilai dari beta 0 beta 1 dan beta 2 dapat kita lakukan menggunakan operasi baris elementer ataupun dengan eliminasi disini saya menggunakan eliminasi jadi langkah-langkahnya itu yang pertama jadikan variable dengan nilai paling kecil menjadi 1 disini kan nilai dari koefisien dari nilai B0 yang paling kecil itu adalah 5 yaitu maka baris kolom yang ini semuanya kita jadikan 1 dengan cara 5 dibagi dengan 5 akan menyisitkan 1 kemudian koefisien untuk B1 nya juga kita bagi dengan 5 dan koefisien untuk B2 nya juga kita bagi dengan 5 dan untuk hasilnya juga kita bagi dengan 5 maka akan mendapatkan persamaan yang sama yang disederhanakan cara yang sama untuk baris kedua atau persamaan kedua dan persamaan ketiga maka disini kita dapat mengeliminasinya dengan mudah karena cukup mengurangkan B3 dengan B1 dan B3 dengan B2 selanjutnya nilai dari B0 akan hilang dan tersisa B1 dan B2 kemudian cara yang sama juga kita lakukan dapat kita lihat koefisien dari B1 memiliki nilai yang kecil maka nantinya akan kita eliminasi pertama kita jadikan satu terlebih dahulu dengan membagi 3,8 dengan jadinya sendiri yang ini 3,8 dibagi dengan 3,82 juga dan untuk yang ini juga dibagi dengan 3,8 dan hasilnya juga dibagi dengan 3,8 sehingga kita dapat mengeliminasi nilai dari beta 1 dengan mengurangkan baris kedua dengan baris ke satu nah selanjutnya kita dapatkan nilai dari beta 2 nah B2 itu sebesar 0,14 nah selanjutnya dapat kita cari nilai dari beta 1 dengan mensubstitusikan nilai dari beta 0 ke salah satu persamaan yang dua ini disini setelah disubstitusikan didapatkan nilai dari beta 1 yaitu sebesar 0,39 di persamaan yang ini kita masukkan nilai beta 0 yang telah kita dapatkan dikalikan dan dapat kita cari nilai beta 1 cara yang sama untuk beta 0 untuk kita masukkan ke persamaan awal kemudian kita substitusikan nilai dari beta 1 dan beta 2 yang telah kita dapatkan maka nilai dari beta 0 nilai dari beta 0 akan kita dapatkan itu negatif 17 nah ini sehingga dapat kita buat persamaan regasi nilai sebagai berikut buat kita lihat hasil kedua cara ini menghasilkan nilai yang sama nah selanjutnya kita dapat lanjut ke persoalan B yang B disini tentukan nilai prediksi konsumsi bahan bakar jika oktannya 90 dan odometernya 40 disini berarti jika nilai X190 dan X2 nya 40 maka kita dapat memprediksi nilai Y nya menggunakan persamaan dengan regresi yang telah kita dapatkan itu seperti ini atau seperti ini kita dapatkan hasilnya itu 24 koma 357 nah selanjutnya kita langsung tepat lanjut ke soal C itu tentukan seberapa berpengaruh variable bebas terhadap variable terikatnya nah ini pertanyaannya sebenarnya untuk mencari nilai dari R2 nya jadi untuk menentukan nilai dari S2 untuk regasi nilai berganda dapat menggunakan rumus seperti regasi nilai sederhana akan tetapi akan lebih akurat jika kita juga mempertimbangkan nilai dari jumlah dari variable bebasnya pada regasi nilai sederhana kita hanya menggunakan satu variable bebas dari itu pada regasi nilai berganda kita menggunakan dua atau lebih variable bebasnya jumlah variable bebas ini akan mempengaruhi nilai dari R2 nya maka akan ada R2 yang disesuaikan itu rumusnya adalah 1 dikurang SSE per N dikurang P per SST per N dikurang 1 jadi pertama berarti kita perlu menghitung nilai dari SSE dan SST nya atau SY nya jadi kita lakukan cara yang sama seperti tadi kita perlu menghitung nilai dari Y Y Y kuadrat Y topi dan Y dikurang Y topi kuadrat kemudian mencari sigma nya nah nilai dari P itu sendiri adalah jumlah variable jumlah variable bebas ditambah dengan 1 itu ditambah dengan variable keputusan nya disini kita memiliki 2 variable bebas artinya nilai P nya adalah 2 ditambah 1 itu 3 selanjutnya nilai dari SX kita dapat menghitung dengan cara yang tadi yaitu SYY yang menggunakan rumus yang ini dan juga nilai dari SSE itu 18,60 ya menggunakan cara seperti regresi nier sederhana tadi kemudian dapat kita hitung nilai dari R2 nya menggunakan rumus yang ini yaitu sebesar 0,84 nah artinya variable bebas X1 dan X2 X1 dan X2 berpengaruh terhadap nilai dari variable terikatnya sebesar 84% atau 84,83% artinya nilai dari variable Y dipengaruhi oleh variable X1 dan X2 sebesar 84% sisa dari nilainya kenapa tidak 100% karena nilai dari Y juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diketahui nah mungkin itu saja pembahasan studi kasus modul 2 regresi nier statistika industri 2 yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati